Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad. Salah satu tuntunan dalam Islam yang sangat penting terkait dengan pendidikan anak dan hubungan antara orang tua dengan anak adalah soal ucapan dan doa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Nabi s.a.w. mewasiatkan agar kita tidak mendoakan kepada anak kecuali kebaikan. Bahkan meskipun dalam kondisi kita sedang marah. Karena Nabi s.a.w. bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan tanpa diragukan yaitu doa orang tua. doa musafir dan doa orang yang terdalimi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1538 dengan Sanat Hasan. Maka senakal apapun, jangan sampai anak didoakan jelek. Orang tua harus bisa menahan diri. Misalnya jangan sampai mengatakan dasar anak nakal. Kalau besar kamu nanti akan jadi preman. Atau kalau besar kamu akan sial hidup kamu. Tidak tahu diri. Semoga sial hidupmu na'udzubillah. Tidak boleh doa-doa yang buruk tersebut disampaikan atau didoakan atas anak kita. Sebaliknya, kita hendaknya berusaha untuk mendoakan kebaikan. Karena inilah yang sebagaimana disampaikan Rasulullah s.a.w. harapan kita mudah-mudahan doa itu. Andai kata, andai kata pun kita sedang marah besar kepada anak, doa itu justru mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kita doakan kebaikan khususnya ketika kita jengkel atau marah kepada anak kita. Ada salah seorang ulama besar, ulama ahlu sunnah wal jamaah, beliau bercerita bahwa dulu ketika kecil pernah ibunya atau orang tuanya marah besar kepadanya. Sampai mengucapkan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ini adalah contoh yang baik. Jadi ketika marah besar, didoakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Akhirnya, dengan doa orang tuanya ini, beliau dikenal sebagai salah seorang ulama besar ahlu sunnah yang alhamdulillah banyak diambil ilmunya oleh kaum muslimin. Demikian juga kita sudah sering mendengar kisah bagaimana seorang Syekh Abdul Rahman Sudais, di mana saat ibunya marah besar, yang dikatakan oleh ibunya bukan melaknat atau mendoakan keburukan kepada Syekh Sudais, tetapi yang didoakan adalah semoga engkau menjadi imam masjidil haram, wahai Sudais. Dan subhanallah, hal itu ternyata terbukti. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri dari mendoakan yang tidak baik atas anak kita, dan mudah-mudahan kita selalu bisa untuk mendoakan, melantunkan doa-doa kebaikan kepada anak kita, baik pada saat kita sedang marah maupun pada saat situasi yang betul-betul baik dan tidak ada masalah. Warakallahu fikum.